Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang lagi di Imam Yajib Pada kesempatan hari ini Wah berisip Pada kesempatan pagi ini Saya akan berbagi pengalaman Tentang CB150R Yang Sebenarnya tadi gak bermaksud Mau bikin konten bro Pertama datang Ini motor Ini kan tadi ceritanya Ini kan masalahnya Cuma kehilangan kompresi Udah diatasi Udah dikasih oli Seperti video-video sebelumnya Untuk mengatasi motor Kehilangan kompresi Nah setelah Dikasih oli Dan kompresinya udah oke Udah mendang lagi Udah ada kompresinya Tapi kenapa ini motor masih imat Di Lagi kita silat Ini yang lebih menarik Tidak ada niatan Tadi mau bikin konten Soalnya Cuma motornya Di langkah kompresi itu aja Saya pikir Kompresi udah kembali Motor yang hidup Ternyata Eh tidak Oke next Kita coba cek Kedipan mil di indikator Disini mil indikator Tidak ada histori ya Coba kita pasang itu Seperti biasa Soket DLC Apakah ada historinya Atau apa Biar mudah dalam mengeceknya bro Permisi 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 Soke DLC Lebih enak kalau pakai ini Gak usah Comot-comot gitu Tapi kalau Tidak ada kayak gini Ya Seperti biasa Pakai kabel bro Sudah Yuk Kita coba pasang Soket DLC Nah kita coba lihat Cek Indikator Disini Cek Cek Nah disitu Mengindikasikan Ada kerusakan Di bagian Injektornya Soalnya Kedipannya itu 12 Satu Satu Dua Satu panjang Dua pendek Berarti Injektornya Bermasalah Apa dari Injektornya itu sendiri Atau dari kabelnya Motor ini Saya bongkar dulu Kameramen Tidak bisa nahan Baunya bensin Ya disini Sudah Selesai Proses pembongkaran Dan Pelepasan Injektor Hanya untuk Membuktikan Kalau ini Injektornya Bermasalah Nah Coba kita Hidupkan Kunci kontak Kok Tidak bunyi Tidak bunyi Tidak bunyi mau DKI itu apa? oli itu kelep itu terganjal kotoran DKI oli beres komprensi ini beres nah sekarang masalahnya berbeda ini proses pengecekan injektor ganteng mas ini yang punya motor mas bro oke siap tadi olahraga ngedorong pakai kaki kakinya besar gitu ya kuat lah kalau saya yang ngedorong bengkok bro kakinya cuman segitu coba kita cek di bagian injektornya apa? oban? oban itu? oke 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 benan ini ya benan siap ini bisa disetujui bisa nanti agini iya kaya nanti mas oh iya gantelok ini syuting jadi artis mas nah kan gak keluar injektor nya berarti ini dobel nya ini bermasalah ini dia mungkin bendik nya apa tombol nya kita proses nanti lah kalau dobel yang penting ini injektor beres motor hidup coba udah mati dia injektor kita bersihkan seperti tutorial tutorial sebelumnya kita coba bersihkan apa bisa cek selamat menikmati Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih Sudah selesai proses pembersihan Tinggal lanjut proses pemasangan Dan Percobaan Oke kita pasang dulu bro Ini sudah proses Pemasangan sudah selesai Injektor sudah rapi Aki juga sudah dipasang Kalau Double starternya ini Bendiknya bermasalah Disini terlihat Menandakan Bahwa Tombol starter masih normal Terima kasih Kita coba cek Pasang Pena Wih Wih filternya Sekarang Ini loh mas Lah Tenang Wireng loh Pol Wih gampang lah filter Keteng bedanya Wih suri Keteng bedanya Keteng bedanya Keteng bedanya Keteng bedanya Sekian Tutorial dari Imam Yesi Eh tutorial Bukan tutorial ya Berbagi pengalaman Disini Terima kasih Sudah berkunjung Jangan lupa Like and subscribe nya Good Wah rokok apa mas Suria mas Suria Wuh suria ganteng rek Yuk sip